Indomaret drive-thru Mau kopi dong Bentar, belum, belum, belum Ais krimnya Ais krim, ais krimnya tante Aku marah di Sikraya Miro Oke, mari lah kita mulai Jadi kayak Ancur dah vlog gue Annyong Keren gak nih, gak cuma tau Annyong Oke, by the way Hari ini tuh aku lagi Pengen nyobain experience terbaru Dari Indomaret Yaitu adalah Indomaret drive-thru Dari Indomaret drive-thru Alright, ini udah sampe Di drive-thru-nya Ini keren banget sih Iya, ini drive-thru Indomaret justru Hai, Mak Saya mau beli makeup Temo yang pixie Pink sama terracotta Ada gak, mbak? Terus Pixie yang base Terus yang cushion Yang pixie yang ini Ih, seru banget Kok belit banget disini Mau kopi dong Bentar, belum, belum, belum Aku belum Buy one get one Eh, belum selesai aku beli makeup Eh, primernya satu Yang pixie Yang nomor 101 Ada gak ya Ais krim, es krimnya tante Katanya Dua ya, dua Dua boleh Ini Veya Perfect White Yang sun serum Selanjutnya sis-to-sis Mascara sama eyeshadow Ice black coffee dong Kamu ganggu aja Aku belum selesai Iya, ice Ada ya Sama mascara Maybelline Iya, yang ini apa sih tipenya ya Hypercore Gila, ada semua disini Ada ya Aku mau rotis teri kaya Jadi mau Bapak Oh, mau rotis teri kaya Udah Cukup Cukup Sekali Ode-onde dong saya mau Enggak, thank you Iya, ice aku aja Oke, keco Eh, dengerin Tau nih Ini yang tadi apa Tepuk banana ya Coffee No sugar Ada lagi Ode-onde-nya tadi dua ya kak Iya Seri kaya Seri kaya roti Seri kaya satu ya Seiprit Ada lagi Seiprit Seiprit Iya, tadi yang seri kaya Ada Seiprit tadi ya Nama mereknya Seiprit 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 Oh, Seiprit 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 Udah mbak, berapa ya? Totalnya jadi 1.70.600.000 Pembeli isaku Pake sepreddit Pake isaku ya, Pak Jon Isaku, kamu Pak Jon Saya terima tokennya Iya, bentar Isaku, Shay Nih aku bayarnya pake isaku ya Sip Oke Oke Jadi cashbacknya 20% Banyak Banyak ya, Kak Tepuknya di cek kembali ya Terima kasih 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 Yuk Pak Jon, let's go Oke Kau mau beli apa aja, Ceng? Seperti yang kamu sudah dengar tadi Banyak banget Banyak banget Tapi enak kan Pake isaku tuh Jadi ada cashback 20% Kok kamu kaya kucing gitu sih Ada kaya mainan gitu Oh ada ini kaya ngecat Ngecat Apa sih namanya? Mural 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 Haduh, haduh mobil Aduh, hati di Istanbul Salah Namanya mereka ada Sama kacel vya? Iya Cucu ya Ini harui Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini apa? Terima kasih Thank you. Udah semuanya. Terima kasih. Saya belanja kembali, Kak. Ya, makasih. Thank you. Oke. Mari kita jalan-jalan. Yang punya aku mana? Iya, saya. Jadi, aku belanjanya cukup banyak tadi. Karena happy banget gitu loh. Kayak... Biasanya kan kayak beberapa... Ini kan belum makan ini dulu. Beberapa bulan belakangan ini kan aku lebih seringnya tuh... Belanja make-upnya tuh dari Klik Indomaret gitu kan. Nah, sekarang ada terobosan baru lewat drive-thru. Jadi kayak experience yang berbeda gitu loh. Kayak baru terus jadi kayak seru banget. Dan ternyata ini bukan satu-satunya berisik banget ya. Ini ya ragu banget. Ya, jadi ini adalah kayak experience yang seru aja gitu loh. Kayak bener-bener kalian harus cobain deh. Kayak bener-bener berbeda banget. Kalau misalkan online kan ya seru juga gitu. Maksudnya kita bisa pilih lewat handphone kita. Atau gadget kita gitu kan. Tapi kalau ini tuh kayak berinteraksi langsung sama mbaknya. Dan barangnya juga langsung dapet gitu. Jadi kayak semudah itu praktis banget. Dan untuk pandemi-pandemi kayak sekarang itu kayak bener-bener cocok banget. Karena bener-bener menjaga social distancing. Eh, bener-bener roti aku mana ya? Ada kok tadi. Mana liat? Di Ambilia kali. Gak lombat. Gak lombat liat. Mana rotiku? Ini bukan roti. Ini makeup aku semua. Itulah disitu. Ini gak. Di depan ada gak Pak? Oke, mari lah kita mulai. Ini makeup Mami tuh. Ini wajah. Hancur dah vlog gue dah. Hancur, hancur. Di mana? Di bawah kakak. Dimulai dari aku mau cobain ini. Ini adalah Nivea Sun. Dan ini direkomendasikan untuk pengguna makeup gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pake di bawah, apa, di lapisan yang paling dasar sebelum makeup-makeup kalian, ini kayaknya cocok banget. SPF-nya 50, terus ada PA+++, jadi ini bagus banget. Walaupun matahari itu baik buat kita, ada vitamin D-nya, tapi bukan berarti kita tuh gak mengaplikasikan sunblock. Banyak banget teman-teman aku yang nanya kayak emang gak susah ya makeup di dalam mobil. Susah, karena kan tuh liat nih. Cahainya kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, belum lagi nanti ada kena polisi tidur. Nah, ini kan masih ada sisa nih di sini. Jangan dibuang, sayang. Ini ya, nih sunblock-sunblock begini, jangan dibuang, taruhlah di tangan kalian. Ih, mukanya jadi halus gitu, padahal baru pake sunblock doang. Kenapa, sayang? Ngaco aja di dia. Sayang, itu bukan lagi swab test, bukan lagi swab test. Pixi Beauty Skin Primer. Nah, dia juga ada SPF-nya. Banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman, kalau misalkan kita udah ada SPF-nya di dalam primer ataupun foundation kita, perlu gak sih pake sunblock lagi kayak aku yang aku barusan aku pake? Jadi tergantung nih, kalau misalkan kalian gak terlalu perkena mataharinya berjam-jam, menurut aku dengan primer aja tuh udah cukup. Oke, mari. Yang ini ya, guys. Ibu-ibu yang nonton vlog aku, gimana caranya anaknya tetep tenang, kalau ibunya lagi makeup. Harus kasih cemilan yang banyak. Cemilan? Jatuh semua anak saja. Sebenernya tuh, pinter-pinternya kita cem, kasih cemilan apa. Pinter-pinternya dia, aku. Apa? Dari mana ini? Pisu. Sebenernya kasihnya tuh yang clean gitu loh. Kayak aku kan biasanya kasihnya buncis. Ini yang pesen onde-onde siapa, onde? Gue. Onde-onde kan? Onde, gue diambil. Lihat, lihat apa yang terjadi. Balah mana susah. Sudah cukup. Ini yang Pixi ini juga, aplikasi ini juga super enak. Kan ada tuh primer-primer yang kalau abis pake sandok, terus malah ngegumpal gitu loh. Nah ini enggak. Selanjutnya adalah aku akan menggunakan cushion dari Pixi. Hasil akhirnya dari cushion ini adalah Dewey. Bener gak sih? Ngomongnya Dewey. Dewey. Dewey are anti. Ini rendong Dewey are anti. Ini Dewey ya. Dewey ya. Dewey ye. Ini ada sponge-nya. Terus di ininya baru ada sih cushion-nya itu. Mari kita buka. Wow. Tuh, lihat tuh. Coverage-nya juga cukup bagus ini. Ini udah kesekian kali aku bilang. Kalau makeup, jangan lupa lehernya itu juga dibedakin, kawan-kawan. Leher sama muka tuh kayak belang banget kan. All right. Tuh, lihat ya. Bedanya tadi. Ini juga kayaknya udah gak perlu nih pake concealer-concealeran lagi. Aku mau pake blush on. Aku beli dua warna yang pisi. Ini adalah blush on, bisa juga buat lipstick. Aku pilih yang warnanya pop terracotta sama active pink. Nomor satu sama nomor dua. Karena kadang-kadang kalau misalkan pake blush on gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita mix warnanya. Jadi kalau misalkan pink, gak terlalu pink banget. Gak terlalu gonjreng. Terus kalau coklat juga dia gak terlalu coklat banget. Dia warnanya lebih ke, gak terlalu yang gonjreng banget. Dia lebih kayak ke coral-coral gitu. Bisa kok kalau misalkan kalian gak punya sponge, gak punya brush. Bisa dimanfaatkan apapun yang kalian pilih. Jadi jangan dibikin busik. Nih. Ini yang active pink. Aku cuma mau taruh di bagian pipi depannya aja. Bikin. Oh my God. Blush on gue kemerahan. Jangan takut. Nanti kan bisa ditiban. Ini kan blush on dalam. Jadi ini nanti bakalan ditiban. Sama. Udah. Kalau misalkan lagi kondisinya gak kayak sekarang. Gak pake masker, gak pake apa-apa. Dengan cushion kayak begini aja tuh muka jadi lebih mudah gitu. Gak usah terlalu pake bedak lagi. Tapi karena ini aku nanti akan keluar-keluar. Supaya makeupnya dia gak nempel di masker. Dan nanti malahan jadi rusak makeupnya. Aku akan pake bedak lagi. Ini adalah bedak two-way cake dari Pixi. Ini yang nomor dua. Dan warnanya aku pilih juga yang natural ya. Jadi gak yang terlalu putih-putih banget gitu. Kalau misalkan kalian ada kuas, itu lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan untuk menilai bedak yang bagus atau bedak yang menurut aku kurang cocok di aku. Itu tuh udah harus kita pake foundation. Terus kita tumbuk-tumbuk bedaknya gitu. Nah kalau misalkan dia cakey atau kayak gak bisa nyatu dengan muka. Itu berarti bedaknya tuh kurang bagus ataupun bedaknya kurang cocok di aku. Terus selanjutnya adalah kita langsung bikin alis ya. Biar alisnya gak bolong-bolong. Seperti biasa aku pake yang Maybelline Divine and Blonde. Ini warnanya natural brown. Nah karena kebetulan warna rambut aku coklat. Jadi aku selalu memilih alis aku juga warnanya brow. Ini the best pencil alis. Salah satu pencil alis favorit aku. Tuh dia tuh bentuknya kayak pencil gitu. Kita gambar alisnya pelan-pelan. Terus untuk gambar alis tuh aku suka yang kayak gitu-gitu. Dari bawah ke atas, bawah ke atas. Alright, sudah nih alisnya. Ya kan, kalau misalkan udah pake alis tuh rasanya langsung berubah gitu mukanya. Selanjutnya kita pake eyeshadow. Ini eyeshadow-nya dari Sis2Sis. Ini yang nomor lima, Cherry Shimmer. Udah ada aplikatornya. Cocok banget untuk dibawa-bawa air traveling. Ataupun kalau misalkan lagi di tas gitu. Jadi dia gak makan tempat gitu. Cara pakenya cuma gini. Oke, selanjutnya aku butuh mobil ini berhenti. Karena kita mau pake eyeliner. Eyeliner-nya ini dari Maybelline. Maybelline line tattoo. High impact liner. Nih, jadi yang aku paling suka adalah dari Maybelline eyeliner ini. Dia ujungnya tuh bener-bener sharp banget. Aku kan suka banget tuh yang pake yang eye, apa, yang eye, apa, cat. Kok lo jadi lupa sih namanya apa? Eyecat gitu kan. Cat Eye. Cat Eye gitu kan. Eyecat. Eyecat. Kamu kucing? Yang cat eye gitu kan. Jadi kayak cocok banget nih untuk yang beli-beli yang kayak begini. Jadi yang ujungnya tuh lancip banget cara aplikasi. Aduh, udah habis pake eyeliner. Sekarang kita pake bulu mata. Kita cobain bulu matanya. Di Iko ini yang natural. Natural 153. Alright. Ini jangan lupa bulu matanya juga dijepit. Biar dia sama-sama mengangkat gitu loh. Jadi kalau dari samping bulu matanya tuh gak yang satunya lebih, satunya lurus. Bulu matanya ini juga bagus banget. Bisa tuh kalian beli di Indomaret. Merknya di Iko. Nomornya nih gitu. Oke, selanjutnya. Ini udah hampir selesai. Aku akan pake mascara dari Sis to Sis. Ini salah satu mascara wajib yang kalian harus punya. Ini yang paling aku suka kayak mau nangis, mau berenang kayaknya pake mascara ini tuh gak bakal pakem banget. Enggak kan kalau lagi syuting nangis gitu loh maksudnya saya. Atau nonton drama Korea terus nangis gitu. Hormon saya, hormon. Gampang nangis jadi nonton sedikit apa gitu, hormon nangis gitu loh. Ini yang mau delete semua itu drama Korea. Jangan dong. Sebelum pake lipstick aku mau pake ini dulu. Vaseline Lip Therapy. Untuk menyindungi didir kita. Supaya gak kering. Gak pecah-pecah. Baik, lipsticknya aku pake yang ini. Dari PC yang tadi aku pake buat pipi. Karena ini bisa buat pipi dan juga bibir. Aku suka deh dia aplikasinya tuh super gampang banget. Udah pejon-gelan pejon. Aku melupakan satu barang dari Moko Moko. Ini lip cream. Jadi tadi aku udah beli. Nimpil gitu loh jadi gak pek. Kita coba ya lipsticknya. Moko Moko juga ini enak banget. Keluar banget. Bagus nih untuk dipake. Buat kalian ke kantor. Kalian lagi ada acara. Dan that's it. Makeup aku udah selesai. Seperti ini aja. Semua barang-barangnya seperti yang kalian lihat. Aku abis beli dan aku abis belanja dari drive-thru-nya Indomaret. Kalo misalkan tanya pengalamannya seperti apa ya. Kayak atau perasaannya seperti apa. Seneng banget belanja di drive-thru-nya Indomaret. Karena ini adalah pertama kali. Dan menurut aku ini tuh kayak cerdas banget. Aku rasa semua perempuan juga pasti ngebutuhin gitu. Jadi kalo misalkan kalian kayak tiba-tiba make-upnya ketinggalan. Itu bisa gampang banget. Dan ternyata Indomaret itu punya drive-thru-nya tuh ada tiga. Yang ada di Jakarta. Jadi yang pertama adalah di Kebonjerug. Yang tadi adalah di Manasakita. Di Tomal. Terus yang ketiga yang akan buka adalah di PIK. Pantai Indahkap. Bener-bener untuk pandemi seperti ini menurut aku pas banget. Cocok banget untuk kita yang masih menjaga social distancing. Dan ini bener-bener berguna banget. Dan aku sendiri sangat ngebutuhin ini. Dan lumayan cepet sih. Tadi kayak baru bayar, baru muter langsung. Iya. Barang-barangnya langsung udah siap gitu. Tadi aku sempat pikir kayak, oke mungkin mungkin kayak nunggu. Kayak 5-10 menit ya. 5-10 menit gitu kayak. Ini enggak sih ini cepet banget. Dan barang-barangnya juga komplit banget. Oke, that's it for today. Pokoknya semoga vlog aku ini bermanfaat buat kalian. Cobain deh beli make-up dari drive-thru-nya Indomaret. See you next vlog aku. Dan jangan bosen-bosen nontonnya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan juga komen di bawah ini. Oke, bye. Bu Mil mau makan dulu. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan klik the bell. Cek sekarang ya. Rasanya itu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Muda. Jangan lupa subscribe, like, dan klik the bell.